Buntut penistaan agama, tiga cabang Holy Wings di Tangerang resmi ditutup. Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi menutup cabang Holy Wings di tiga mulayah di Tangerang, seperti yang ada di BSD City, Gading Serpong, dan Lipo Karawaci pada Rabu 29 Juni 2022. Seperti diketahui, penutupan tersebut akibat buntut dari promosi minuman keras yang membawa nama dua tokoh dari agama besar yaitu Muhammad dan Maria. Akibatnya masyarakat menilai bahwa promosi tersebut mengandung penistaan agama. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, saat ini pihaknya sudah menghentikan izin usaha dari ketiga cabang Holy Wings tersebut. Zaki juga mengaku hari ini akan menyerati manajemen Holy Wings yang ada di mulayah yang dipimpinnya. Dari tiga cabang yang berada di Kabupaten Tangerang hanya dua yang masih dalam proses perizinan. Pihaknya akan menghentikan proses perizinannya dan pihaknya juga akan menutup permanen. Menurut Zaki keberadaan Holy Wings dinilai melanggar perda nomor 22004 tentang ketenteraman dan ketertiban umum selain dari adanya dugaan kasus penistaan agama yang tengah ramai belakangan ini. Dalam pasal 2 ayat 1 tertulis unik usaha dilarang membuat keributan dan keonaran di sekitar tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lainnya, dan membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban orang banyak dan orang lain. Bantai News melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!